Intro Selamat siang Omirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Mira Azara, kembali menjumpai Anda dalam Kampus Corner. Seperti biasa, Kampus Corner selalu menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianus Wantolo Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan informasi yang menarik untuk Anda pemirsa, ini tentang film dan televisi. Ada satu program studi yang paling menarik di Udinus adalah program studi film dan televisi yang menyiapkan lulusan profesional. Seperti apa? Sudah hadir bersama saya, Ketua Program Studi Film dan Televisi Udinus, Dr. Ruri Sukobasuki M.Kom. Selamat siang Pak Ruri. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah hadir di Kampus Corner. Dan juga sutradara terbaik FFMI 2019, Son Chandra. Selamat siang Son Chandra. Terima kasih sudah hadir di Kampus Corner. Baik, ini seru ya ngomongin tentang film dan televisi. Boleh saya ke Son Chandra dulu. Son Chandra, saya ucapkan selamat ya. Ini menjadi sutradara terbaik FFMI 2019. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya, senang sih pengalaman yang sangat bagus. Awalnya seperti apa? Film yang dipilih apa? Judulnya apa? Kompetisinya seperti apa? Untuk FFMI 2019, saya submit film saya, film pendek. Film pendek pertama saya dengan judul Meja Makan. Nah, itu jadi film Meja Makan itu saya bikin film keluarga sebenarnya di situ. Problem-problem yang ada di keluarga. Mengangkat keluarga yang ada di masyarakat atau keluarga Son Chandra sendiri? Mengangkat dari pengalaman pribadi. Curhat berarti ini filmnya ya? Bisa, boleh. Oh, bisa dibilang curhat. Cuma, awal bikin itu, jadi untuk mencari ide, untuk mensiasati mencari ide, ada sebenarnya banyak pilihan. Cuma pilihan yang paling mudah untuk diambil adalah ide-ide yang emang sudah dekat dengan diri kita sendiri. Kalau saya kebetulan di situ Meja Makan. Nah, maka dari itu, saya mengambil tema itu untuk dijadikan film. Dan Alhamdulillah menang di FFMI. Kita dapat dua kategori. Denominator ya. Dapat dua nominasi. Sutradara terbaik sama penata suara. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Ruri, Pak. Ini patut bangga, Pak Syaudinus. Kalau boleh diceritakan sejarahnya tentang program studi film dan televisi ini. Ini sudah sejak tahun berapa, Pak? Ya, jadi program studi film dan televisi itu didirikan pada tahun 2016. Yaitu Son ini, Son Chandra ini mahasiswa pertama kami. Oke. Jadi belum menghasilkan kelulusan ini ya? Belum ada yang lulus? Insya Allah sebenarnya. Insya Allah ini, oke. Jadi, kenapa kita mendirikan program studi film dan televisi? Ya, kita akan tahu sendiri semuanya mungkin menyadari bahwa sekarang ini terjadi tren pergeseran transformasi ekonomi di kancah global. Di mana ekonomi berbasis konvensional itu sekarang terkalahkan dengan ekonomi berbasis kreativitas. Di dalamnya, industri yang menopang adalah industri perfilman. Salah satunya kan itu. Jadi, industri perfilman ini ke depan akan sangat semakin banyak dibutuhkan. Karena mungkin kita lihat saja apa itu contoh yang sederhana. Di jalan-jalan iklan sudah mulai bergeser ke iklan-iklan elektronik. Kemudian media-media apresiasi juga semakin banyak. Apalagi di saat pandemi sekarang. Apalagi di saat pandemi. Semua perserbaan digital. Itulah kenapa alasan kita membuka program studi film dan televisi ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan untuk film dan televisi. Tapi kita saksikan dulu, Pak, sebuah tayangan. Yang mungkin pemirsa TVKU juga ingin tahu tayangannya. Kita saksikan bersama-sama. Oke, langkah pertama telah selesai. Lanjut ke langkah kedua. Ini, ini adalah waktunya persiapan. Mereka juga pasti tanggung. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi pemirsa Open Word. Mungkin akan bisa dijelaskan oleh Pak Ruri. Tadi itu video tentang apa, Pak Ruri? Itu salah satu aktivitas mahasiswa kita. Kalau melakukan aktivitas praktikum dalam produksi film seperti itu. memulai dari bagaimana mempersiapkan kamera, lighting, sound, dan seterusnya. Sampai membuat ide, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai apa itu, mengambil gambar di lapangan itu kurang lebih seperti itu. Itu ada yang kurang mungkin proses editingnya. Kalau ditambah lagi panjang lagi mungkin filmnya. Oke, tapi sudah dikemas menjadi sebuah film pendek. Dan itu back soundnya bagus banget, dubbernya juga bagus banget. Itu musiknya kalau kita kan biasa create sendiri ya. Karena itu, apa itu? Karena kita juga copyright ya. Copyright ya, itu kira-kira itu. Ya, untuk mahasiswa yang ngambil jurusan di film dan televisi ini, apa saja Pak yang diajarkan kepada mereka? Saya atau mas? Oh, saya? Ya, jadi ada beberapa mata kuliah di situ. Mulai dari yang awal-awal itu adalah basic cinematography. Jadi, dasar-dasar cinema. Kemudian, teknik penceritaan. Kemudian, bagaimana kita belajar sejarah bahwa film itu memang lahir dari misalkan Amerika Utara. Kayak kita mempelajari sejarah film Amerika Utara, sejarah film Asia dan juga Indonesia. Kemudian, di akhir-akhir ini sampai nanti kalau produksi ya, materi-materi yang terkait dengan produksi itu kira-kira secara garis besar. Ada sekitar, ya sekitar empat puluhan mata kuliah kurang lebih yang ada di situ, yang terintegrasi di situ. Kalau Pak Rudi sendiri, memang sudah tertarik dengan film dan televisi sejak dulu? Saya sendiri sebenarnya background-nya di information technology. Hanya kebetulan waktu riset, waktu riset di disertasi kami, topik utamanya adalah video segmentation. Yang mengambil data set dari video mating. Video mating itu sebenarnya kalau aplikasinya seperti di dunia video atau di dunia film itu, yang kita gunakan teknik pemayangan, teknik pemayangan seperti yang ada di, apa itu, di teknik green screen seperti itu. Hanya tidak pakai green screen, pakainya natural image. Oke, baik. Saya bergeser ke Sonca nih, kalau Sonca sendiri, untuk film dan televisi ini sudah tertarik dari lama sebelum masuk di Udinus, atau baru di Udinus ini tertarik untuk menekuni film dan televisi? Untuk ketertarikan di dunia film setelah saya masuk ke Udinus. Jadi sebelumnya itu saya sekolahnya itu malah bukan di audiovisual, saya itu malah sekolahnya itu teknik dulu, mengambil teknik terus. Cuman setelah keluar dari lingkup sekolah, teman-teman saya itu kebanyakan pada main di dunia audiovisual. Nah, saya tertarik tuh. Terus mau kuliah, lihat-lihat dulu penjurusan, terus wah ini kayaknya film menarik nih. Nah, terus barulah di situ, saya masuk ke Udinus ini, belajar film, ternyata emang passionnya di situ ya. Passion, terus asik juga, terus ternyata banyak yang bisa dipelajari di situ. Oke, dari teknik jadi sutradara. Menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi kita harus berik dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Corner. Terima kasih telah menonton!